yo balik lagi di channel gua jadi di video ini gua lagi pengen ngebuat video reaction atau nge-reveal lah secara online berhubung diluar hujan jadi kalo suaranya ga kedengeran ya maklumin aja jadi di video ini eh sebelumnya jangan lupa subscribe ya karena subscribe itu gratis dan bisa ngebuat channel ini makin berkembang dan juga bikin gua itu semakin giat untuk upload video ini jadi di video ini gua lagi pengen nge-reaction atau nge-reaction itu nge-reaction motor-motor hyrox jadi soal tentang modifikasinya atau apalah pokoknya nge-review secara online lah jadi kali ini gua udah milih 4 motor ya yang menurut gua itu modifnya itu simple dan juga ada yang head on loop jadi yang pertama itu jadi kita mulai aja langsung ke reaction yang pertama itu kita lihat dulu kita duduk buka tuh yang pertama itu ada temen gua jadi ini tuh orang bogor ya nah dia itu pake motor hyrox ini nih ini adalah motor ya jadi ini adalah temen gua Adnan Asgal itu satu kampus sama gua cuman dia junior jadi ini dia pake motor hyrox di repaint ya di repaint warnanya jadi agak-agak poxy poxy gitu ya katanya sih poxy cuman kalo gua liat jadi warna ungu kayak gitu ya ungu-ungu muda itu di repaint juga kelaknya udah itu dia sebenernya dia minimalis ya paling cuman ganti apa sih namanya itu cuman ganti spion udah itu dia tuh ganti apa sih master ram dan juga ganti shock karena ini motor Erox ini tuh tipe yang standar yang paling bawah dia ganti tabung shocknya yang punya pokoknya ganti yang tipe tinggi lah jadi dia cuman di repaint cuman warnanya itu yang gua suka warnanya itu yang jarang dia di apa sih kayak orang tuh jarang gua jarang banget makan cuman satu-satunya gua liat Erox warnanya ini nah yaudah ya itu yang kedua itu ada ini nah ini temennya Adnan juga gua belum pernah ketemu dia cuman gua suka aja liat motornya warnanya hijau karena emang hijau juga merupakan warna kesukaan gua jadi motornya itu udah di lumayan di modif ya itu ada part carbon di cover cover apa ya itu apa ya gua lupa sih ya itu pokoknya cover bukan lebih atur pokoknya ini di cover ini di dilapis carbon kayaknya waktu itu warnanya itu yang jarang di apa sih jarang ada Erox yang warnanya hijau cendol gitu waktu itu dia di pen velok ini warna merah kalau yang sebelumnya itu dia warnanya agak emas ya gold gold gitu loh warnanya gold apa karena efek juga ya jadi mungkin karena efek juga di preset ini apa jadi dia pakai efek buat uploadnya jadi warnanya itu agak ada yang macam-macam ada yang kayak gini warnanya ada yang kayak gini agak tebal lagi cuman kayaknya aslinya gini soalnya gua udah pernah ngeliat motornya ini yang nmax punya bro bro gusti nah jadi ini modifnya juga udah lumayan ya udah ganti kanal pot ini merek apa ini gak tahu gua ini merek apa gak kelihatan itu dia pakai shockbreaker nya KTC apa rcd gak tahu gak kelihatan apa ini kelihatan nih oh merek ganti shockbreaker rcd udah itu udah berapa kali ganti kenal pot nih dua ya satu pertama ini ini pakai kenal pot apa nih kenal pot kenal pot drop one nah yang ketiga itu ada ini Mike Mike Michael Satriadi susah namanya oke susah sih Michael apa Michael sih ini Michael Satriadi nah jadi ini motornya jadi dia udah ganti dua warna yang pertama itu dia warna motornya itu silver apa sih namanya silver lagi ini abu-abu gelap eh jadi yang pertama itu dia warna motornya itu abu-abu gelap ini ini itu di repaint jadi warnanya kayak putih tulang gitu ya ini motornya namanya Nakia si Nakia nah dia ini modifnya lumayan head down ya udah ganti velg juga nih ini tadi kan yang sebelum-sebelumnya dia cuman repaint doang ya gak diganti velgnya kalau ini diganti nih kayaknya pakai merk apa ya gue gak tahu nih velg apa gak tahu Firwati gak tahu rcd itu dia juga udah ganti ini apa sih namanya shock depannya upside down itu ganti kaliper juga kalipernya pakai apa ya mesin udah itu ganti shock breaker belakang juga pakai ohlins kalau ini kalau gak salah gue pernah nonton di vlognya itu dia pakai ktc ini pakai ohlins tuh shock breakernya itu pakai kenal port ROV1 ini ROV1 nya kayak punya si Gusti itu si NMAX head down ini oh iya pakai spion bar n juga nah itu spion bar n itu bisa mempercantik motor kalian tapi gak tahu itu ketilang atau nggak ya tapi kan kalau menurut fungsinya ya fungsi kena fungsi spion kan ada di kiri dan kanan ya kalau itu diperkecil apa ya kacanya itu memperkecil apa ya bukan memperbesar nah yang terakhir yang menurut gue itu enak banget dilihatnya motornya yaitu punya Ryo Moto Moto atau kalau kata temen gue si Adnan namanya Mayoy nah menurut gue lebih gak tahu ya mungkin itu apa yang namanya itu menurut kalian mungkin berbeda jadi menurut gue motor ini yang paling enak banget gue liat karena perpaduan warnanya itu pas warna merah dicampur warna putih motornya itu enak aja gue liatnya ini tuh pakai shockbreaker all-lange juga udah itu ini nya udah diganti NVX ya bukan Aerox lagi aduh ada paket ya lu kan juga deh sih ya ini punya nya si Majo apa Ryo Moto gue belum pernah ketemu orang ya gue belum pernah ketemu sakti eh gue belum pernah ketemu sakti pemilihan motor yang menurut gue enak dilihat ini dia juga udah ganti kalipernya mesin pakai KTS nya juga pasti apa sih namanya itu shockbreaker depannya jadi itu banyak fat carbon juga jadi kayak pemilihan warnanya itu pas jadi yang menurut gue yang pertama itu ada punya temen gue Adnan dia itu motornya simple look ya yang kedua itu ada punya sakti yang hijau cendol itu yang ketiga itu ada punya Meisel Satriadi itu yang tadi tuh kemarin warnanya putih tulang yang terakhir nih yang menurut gue menurut gue ya paling bagus lah misalnya paling good looking lah nih punyanya si Ryo Moto enak aja gue liatnya simple ini dua nih dia banyak foto banyak anaknya ini punya si Meisel Satriadi ini punya dua nih gue lebih suka liat ini simple aja jadi kayak jarang aja gue liat motor yang warnanya kayak gitu udah paling segitu aja video mengenai reaction atau review sedikit ya karena sekilas itu itu nyirip-nyirip modifikasi-modifikasinya paling cuman ganti shockbreaker itu pasti kasih part carbon ganti rem apa sih master rem lah yaudah paling segitu aja video gue mengenai reaction motor kaya rox modifikasinya itu bagus dan juga jangan lupa subscribe like dan komen video ini jangan lupa share ke temen-temen kalian supaya bantu nge-subscribe channel ini supaya makin berkembang oh iya maaf kalo gue cara ngomong gue itu kurang kurang enak lah maksudnya kurang gimana ya bisa tersebut juga gue gak jago dalam public speaking ya kalo kayak ngatur kata-kata tuh gue rada-rada kagok yaudah paling segitu aja ya sampai jumpa di video-video selanjutnya terimakasih yang udah subscribe dari awal karena dukungan kamu itu sangat berharga buat gue dadah